Hai Sobat Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Batu Raja Tahukah kamu? Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan aplikasi gugatan mandiri yang dapat membantu pihak yang berperkara dalam membuat surat gugatan. Ada pun manfaatnya untuk membantu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan berbiaya ringan dalam bentuk layanan pembuatan surat gugatan secara mandiri. Yuk kita simak video tutorial gugatan mandiri. Sebelum melakukan pembuatan gugatan mandiri silakan sediakan persyaratan yang diminta yaitu KTP atau Surat Keterangan Domisili dan Buku Nikah. Untuk mengakses aplikasi gugatan mandiri silakan kunjungi website Pengadilan Agama Batu Raja dan pilih gugatan mandiri atau mensken QR Code yang telah disediakan. Ini tampilan menu awal gugatan mandiri. Setelah itu klik tombol mulai, dan menu selanjutnya pilih kolom C. Ketik PA Batu Raja, PTA Palembang selanjutnya klik OK. Anda dapat membuat gugatan atau permohonan mengenai dispensasi nikah, perceraian, dan isbat nikah. Sebagai contoh kita klik perceraian, dan pilih jenis kelamin Anda. Selanjutnya lengkapi informasi data yang ada di layar, seperti alamat email yang aktif dan nomor handphone yang aktif. Apakah Anda penyandang disabilitas? Siapa yang mengisi formulir aplikasi ini? Pilih pribadi atau peorangan. Selanjutnya pilih tidak memerlukan penasihat hukum. Dan pilih apakah Anda menginginkan pembebasan biaya perkara atau prodeo. Untuk pembebasan biaya atau prodeo diperuntukkan bagi warga negara yang kurang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengadilan. Langkah selanjutnya masukkan identitas Anda seperti nama lengkap dan nama ayah Anda. Tempat dan tanggal lahir Sebagai contoh Kabupaten Ogan Komering Ulu Isi tanggal, bulan dan tahun lahir Anda Selanjutnya agama Pilih agama Islam Dan klik tombol selanjutnya Dan pilih ya Saya WNI Lanjutkan isi identitas Anda Setelah selesai Klik tombol selanjutnya Dan jawab pertanyaan yang muncul di layar Setelah selesai masukkan identitas suami Anda Masukkan identitas suami Anda dengan lengkap dan benar Setelah selesai isi identitas suami Anda Klik tombol selanjutnya Langkah selanjutnya isi identitas pernikahan dengan lengkap Dan jawablah pertanyaan yang muncul di layar Selanjutnya masukkan data anak Dengan cara tambah data anak Isi form data anak dengan lengkap Setelah itu klik proses Selanjutnya isi pertanyaan tempat tinggal setelah menikah Dan jawablah pertanyaan tersebut Langkah selanjutnya Pilih alasan perceraian Selanjutnya pilih gunakan panduan Jawablah pertanyaan yang muncul Dilanjutkan pilih tuntutan yang ingin diajukan Setelah selesai klik selanjutnya Review Posita Baca gugatan yang telah dibuat Setelah itu klik tombol selesai Selanjutnya cetak dokumen gugatan Yang telah dibuat Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person pengadilan agama Batu Raja di bawah ini Atau bertanya langsung ke petugas PTSP Terima kasih telah menonton video tutorial gugatan mandiri